Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yang seputar tambang yang belum subscribe silahkan subscribe ya harapannya biar lebih semangat lagi buat videonya jadi di video kali ini saya bakalan juga sharing-sharing ke teman-teman ya jadi unit yang salah satu yang ada di tambang juga yang biasanya nyupot buat fuel atau memang buat solar atau memang buat oli-oli juga yang ngangkut ya ini dia unit Hino nah ini Hino Dutro ya jadi Hino Dutro seri 300 ya jadi 300 130 HD Dutro ini kepalanya udah udah diungkitin jadi spesifikasinya ini ya jadi pertama dia udah sistemnya udah injeksi posisinya dia diesel 4 silinder ya ini udah ada injektornya itu 2, 3, 4 ini udah injektor sistemnya udah turbo charge ya ini kalau misalkan teman-teman mau lihat nih ini dia udah udah ada turbo nya disini ya ini udah ada turbo sistemnya terus dia udah sistemnya pake intercooler tenaganya 130 PS di RPM 2700 terus dia punya percepatan 5 speed dan ini dia udah punya aki 12 volt ya 60 AH 2 buah aki terus ini sistem penggeraknya di 4x2 ya jadi posisinya ini ini ban belakangnya nih nih contohnya kayak gini nih ini ya penggeraknya ban belakangnya 2 jadi 4x2 dia nah ini ya kondisinya nah ini jadi ini kita pengen jelasin juga udah jelasin ke mesin jadi ini saya jelasin ini tahap proses pembuatan tanky unit Hino Dutro ya Hino Dutro seri 300 jadi tahapan pembuatan tanky ini ya biasanya kan untuk mengisi minyak atau memang mengisi solar ataupun mengisi oli ya disini ya jadi tahapan awalnya itu unit ini kan kosongan ya teman-teman kalau misalnya mengantari dealer cuman rangka dengan unitnya aja terus ini udah di skate udah di setting untuk pembuatan tanky setelah udah dibuatin tanky udah di last kayak gini ya nah kalau ini tuh misalnya ya teman-teman ini dengan yang ini nah itu bisa udah di last kayak gini terus habis posisi di last dia tahap berikutnya itu bakalan ada proses penempulan ya penempulan ini kayak gini ya coba teman-teman lihat nih nih ini udah proses penempulan ya ini udah penempulan ini udah proses grinding ya jadi gerinda prosesnya udah dimulusin habis posisinya udah dimulusin kayak gini nah ini kan udah tahap-tahapnya udah buatin box dari tanky nya nah udah-udah tahap berikutnya kita lihat pada saat memang dia udah posisinya udah habis dicat ya kita lihat sorry ini tempatnya agak gelap jadi makanya butuh lightning nah ini ya teman-teman ya ini proses-prosesnya nah ini yang udah jadi nih salah satunya ini yang udah jadi nah disini ya jadi disini udah jadi dia udah mulus kayak gini ya teman-teman ya nih tanky nya udah mulus kayak gini tuh dia udah mulus dia udah posisinya udah duduk nah ini box nya tinggal ditambahin itu tempat baterai nya box nya dan lain-lain nah ini sampai ke belakangnya juga nah kalau untuk unit yang ini unit yang ini tuh berkapasitas 5000 liter biasanya untuk rata-rata untuk ke sawit ya ke sawit ya jadi minyak ke sawit jadi prosesnya tahapnya sampai segitu terus ini bakalan akan tulis-tulis apa namanya merk atau tulisan kapasitas dan lain-lain nah disini juga dibuka juga teman-teman jadi tempat unitnya ini tanky nya ini juga untuk proses pembuatan ini tanky nya kalau misalnya emang teman-teman ada project ataupun memang ada request ntar posisinya bisa di kontak di deskripsi ya jadi di bawah itu bakalan ada kontak yang memang bakalan untuk buatan prospek ini untuk pembuatan tanky tanky apapun lah untuk fabrikasi proses ngelas atau tanky maupun solar kah minyak sawit kah atau apa-apa ya nah ini lokasinya di bekasi kalau misalkan emang teman-teman ada project ya kalau misalkan emang ada disini yang yang khususnya di Deller Hino kalau misalkan emang mau kontak untuk pembuatan ini tanky bisa ada kontak di bawah harga sesuai dengan kebutuhan ya jadi kalau misalkan emang banyak bakalan bisa ya bisa nego lah di bawah jadi bakalan di kontak-kontak aja di bawah ya deskripsi nah terus kalau misalkan emang udah kelar di chat ini udah full ntar dibuat tambahan-tambahan spesifikasinya tambahan tempelan kalau misalkan emang ada bahan kimia atau bahan apa buat disini ya yang udah jadi nah setelah ini biasanya dikirimin ke si pembeli ya jadi langsung include unit yang udah dipasang tanky nya ini biasanya ke pabrik-pabrik biasanya nah itu aja ya buat teman-teman dan biasanya ini buat support di tambang biasanya buat ngisi solar apalagi tambah-tambang yang relatif gak terlalu gede biasanya pake truk-truk Hino-Hino kayak gini lah itu aja ya teman-teman ya sekilas masalah unit Hino Dutro seri 300 yang memang saya kalian include dengan tanky pembawa minyaknya terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman lainnya sampai ketemu di video berikutnya ciao